Intro Elkan Bagot siap bela timnas Indonesia dalam pertandingan terakhir Grup B Piala FF melawan Malaysia yang akan berlangsung di Nasional Stadium Singapura pada Minggu 19 Desember 2021 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat Sebagai mana diketahui Elkan tidak bermain di partai terakhir timnas Indonesia saat menahan imbang Vietnam 0-0 Pemain keturunan Inggris Indonesia ini harus menjalani karantina di hotel karena berada satu pesawat dengan orang yang kejangkit COVID-19 varian Omikron saat datang ke Singapura Sebelum kita lanjut video ini langkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan informasi yang saya berikan Masa karantina yang dilakukan Elkan Bagot sudah selesai sehingga dirinya bisa kembali membela timnas Indonesia Dia pun amat bersemangat menyambut pertandingan ini Bagaimana tidak ini akan menjadi pengalaman pertama Elkan main untuk tim nasional Indonesia saat melawan Malaysia yang tidak hanya mempertaruhkan 3 poin tetapi juga gengsi Elkan pun amat antusias menyambut partai klasik ini Saya dalam keadaan baik Saya sudah bebas dari karantina Kondisi saya sangat bagus dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk pertandingan nanti Ujar Elkan dikutip dari laman resmi PSSI Minggu 19 Desember 2021 Saya berharap bisa bermain melawan Malaysia Bekerja keras untuk meraih kemenangan di laga nanti Memberikan segalanya untuk meraih kemenangan Sejujurnya ini pengalaman pertama saya melawan Malaysia Saya hanya tahu Malaysia adalah tim yang kuat Uca pemain berusia 19 tahun tersebut Sementara itu Sekuat Garuda menyambut laga ini dengan modal bagus Tim nasi Indonesia belum terkalahkan di grup B Tanding sebanyak 3 kali Tim nasi Indonesia meraih 2 kemenangan dan 1 hasil imbang Hasil imbang didapatkan tim nasi Indonesia saat melawan Vietnam di Stadion Bisan Hasil imbang cukup untuk membawa tim nasi Indonesia memimpin klasmen sementara grup B dengan koleksi 7 poin Meski koleksi poin tim nasi Indonesia sama dengan Vietnam Mereka berhak atas posisi pertama karena unggul selisih gol Alhasil tim nasi Indonesia hanya butuh hasil imbang saat melawan Malaysia Untuk lolos ke semifinal Jika tim nasi Indonesia hanya butuh hasil imbang Harimau Malaya wajib menang untuk mendapatkan tiket semifinal Karena Vietnam kemungkinan besar akan melumat Kamboja pada laga lainnya nanti Malaysia sendiri kini berada di peringkat ketiga dengan 6 poin Itu merupakan informasi terkini tim nasi Indonesia jelang laga menghadapi Malaysia di Piala FF 2020 Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube ini Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini